Halo guys, back with us, larva visual Oke kali ini kita bakal ada sesi pemotretan foto priwet Di studio, ikutin terus ya Ikutin terus semua sesinya Buat kalian yang penasaran, pengen priwet Mungkin bisa dapet referensi Atau dapet insight, oke? See you at the studio Kali ini tuh si kliennya tuh pengen kayak tema priwetnya Yang model-model pake projektor gitu Projector sama spotlight gitu lampu LED-nya Ada modifier-nya bisa spotlight, bisa strip kayak garis gitu Berubah-berubah gitu lah model lampunya Yang model-modelnya nanti tuh temanya kayak Ya orang-orang referensinya kayak lalalen gitu Film itu tuh yang si siapa? Hammerstone sama Ryan Gosling Nah kebeneran gue gak ada kan tuh lampu spotlight-nya itu Jadi kita nyari studio Akhirnya nemu di Tanjung Barat sini nih Studio namanya Studio With Me Terus nanti juga kita pake projektor Kalo projektor sih aku ada bawa sendiri Jadi nanti kita project foto, gambar gitu Atau video gitu Entah pattern atau apa Ya pokoknya yang oke-oke gitu lah Kayak awan, sky Terus ada juga Ya pokoknya ntar deh liat deh kalian disana Kita udah sampe di Studio With Me Tempatnya kita nanti Preweight session Ini si Farah lagi Gila dong Kedang Farah tuh yang ngoprek Tuh jadi kayak gitu tuh Nanti di project gambarnya Dari projektor Ke dinding putihnya Nah terus Kalo kayak gini lampunya lah Masih gak bagus sih Keliatannya Tapi kalo misalnya aku Ngatiin lampunya nih Liat bedanya Satu, dua, tiga Tuh Keren kan coba Farah kesitu Nah Nah ini kelemahannya Kalo misalnya kita pake gini Adalah subjeknya nanti Yang dipoto Mukanya jadinya ke project juga Jadi mukanya belang-belang juga tuh Karena gambar yang diproject Dari projektor Itu juga ke mukanya juga Sama sebadan-badannya full P-bawah Nah Terus satu ngakal ini adalah Pake LED Tapi bukan yang ini ya Ini yang spotlight Nanti kita pakenya yang ini aja Yang kecil nih Nah ini yang kecil Temen buat nge-feel Pake snoot Untuk ke wajah Nah gitu Oke kan Jadi kita udah prepare Semuanya udah setup alat Lighting Jadi nanti begitu mereka datang Kita bisa langsung shoot Jadi waktunya efisien Gak buang-buang waktu Semua Semua target shopnya Dapet semuanya nanti Shop list Gitu Ini yang ditungguin nih Halo Angga Halo sore Ini Mima Ya ini nanti Jadi ini rahasianya Kenapa kok bisa lampunya Ada nyepot Bulet Begitu Karena dia ada lensanya nih Pasang gel Di depannya Coba Kofokusinnya Ini Ya Zaman sekarang Moto udah super enak banget Zaman dulu Gimana buat Kalau mau bikin Pattern-pattern Pola lighting Yang gini Dulu Susah Lampunya pake yang spotlight yang gede Itu yang Ari Apa eh Ari ya Apa sih Harus ketawanya Tidak lagi Anggap aja gini Jadi kalian tarik nafas dari hidung Keluarnya ke dalam mulut Jadi mulutnya gak boleh nutup Jadi apa Ini Ya Jadi jangan sampai senyumnya Tarik nafas dari hidung Keluarnya ke dalam mulut Ini juga gak apa Gini Terus saling muter Gini Gapapa nih Di sini Terus ketemu gini kan Gini Terus gini Pake anak Satu Gini Saling muter Gini Yes Tuh Super Nah Super Nah Bagus Akankan di tangannya Si Nah Kata-kata Sampai Nah Di depannya muter Nah Disini setnya Selain itu Ada juga yang Outdoor Super White Gini Ada tangganya Tadi kita foto disitu Tangga Jadi parah lagi moto Pake lensa favoritnya Dia 50mm 50mm Itu paling medium Soalnya dia gak terlalu deket Gak terlalu wide Terus Dia bisa ngakalin Kalau misalnya kita di set Banyak apa Kayak bocor-bocor gitu Karena kan gak white Kecuali kalau kita outdoornya Bener-bener kayak di nature Gitu bisa Apa Infinity view-nya gitu Background-nya gitu Nah kalau ini kan Kalau misalnya kita Ke atas sedikit Ada Nanti Kayak ada genteng Gitu-gitu kan Nah Buat tanggal ini Pilih lensanya Gak terlalu wide Gitu Tapi juga Gak terlalu tight Jadi masih bisa dapet Sebadan lah Masih oke lah Biasanya abis ngambil Agak mundur Agak wide Nanti Dideketin lagi Kalau pakai lensa 50mm Kalau mau ngambil jauh Ataupun deket Dia gak akan distorsi Di wajah Ya minim lah Sebenernya aku lupa Buat nge-vlog Pas terakhir-terakhir ini Tapi gambarannya Kayak gini nih Setelah selesai Yang sesi outdoor itu Lalu kita lanjut lagi Kedalem Untuk ganti baju Dan kita lanjutin sesi Di dalam lagi Pakai lighting Yang sama kayak tadi Waktu baju formal awal Nah disini tuh Kita agak telat mulainya kan Soalnya si Angga Klien kita yang cowok Lupa bawa celana Yang casualnya Tapi somehow Akhirnya dianterin Dan akhirnya kita mulai moto Dan udah deh kita mulai moto Lagi pakai variasi lampu Yang tadi Pattern-patternnya tuh Ada yang Model kayak garis-garis Kayak gitu-gitu Nah gitu deh Selesai deh Akhirnya sesi pre-wedding Yang kali ini Terima kasih yang udah menonton Dan semoga bisa jadi insight Atau inspirasi kalian Yang lagi mau pre-wed Sampai jumpa di sesi-sesi Vlog larva visual yang lain Sampai jumpa di sesi-sesi Sampai jumpa di sesi-sesi Sampai jumpa di sesi-sesi